Pedang Ular Mas Kim Cho Akiyambap ke-14 Besoknya lohor, Shin Chie titahkan Ang Sun He pergi ke rumah Chiao Kong Li untuk panggil Lolip Jiee Dia ini masih sangat menderita karena lenyapnya sebelah tangannya Tapi mendengar Shin Chiee panggil ia, bukan main girangnya Segera ia minta orang pepayang padanya untuk memenuhi panggilan itu Kau duduk, perintah Shin Chiee yang terus ajarkan bagaimana harus bersilap dengan tangan sebelah, tangan kiri Lip Jiee berotak terang, ia gampang ingat, apapula setelah si anak muda yang lihai petahkan latihannya Untuk ini Shin Chiee pakai tempo 10 hari, setelah Lip Jiee ingat semua, dia dipesan untuk berlatih nanti, setelah lukanya sembuh Pelajaran ini beda daripada yang umum, karena Shin Chiee wariskan dari dalam kitab Kim Cho Akiyib Maka itu, walaupun ia tercelaka, Lip Jiee girang tak kepalang, karena ia sangat bahagia memperoleh ilmu golok yang lihai itu Shin Chiee sudah lantas siapkan belasan kereta sewaan, untuk angkut hartanya ke kota raja Untuk keberangkatannya itu, Kong Li adakan satu perjamuan meriah sekali yang dihadiri oleh gadisnya dan sekalian muridnya Di pihak lain, Shin Chiee minta tolong supaya gedung Kokong Ho itu dikembalikan kepada Bin Chu Ho A Sedang Tiang Tok Sem Eng diserahkan kepada pembesar negeri Selagi cuaca musim rontok menyenangi hati, Shin Chiee berangkat bersama-sama Ceng Ceng, Apa dan Ang Seng Hei Mengiringi belasan kereta harta karun itu, menuju ke utara, Kong Li dan gadisnya serta murid-muridnya mengantari sampai di seberang sungai Tiang Kang, sampai jauhnya 30 li lebih Daerah sebelah utara sungai ada daerah pengaruh Kim Leong Pang, dari itu Siang Siang Kong Li telah atur warta berita kepada pelbagai pelabuhan atau pos partainya Supaya di setiap tempat, rombongan Shin Chiee disambut dengan baik dan dilindungi di sepanjang jalan Selang lebih dari 10 hari, sampailah rombongan ini di batas Provinsi Soatang Cuan Wan, sejak ini, daerah bukan daerah pengaruh Kim Leong Pang lagi, menerangkan Ang Seng Hei Karenanya, mulai hari ini, harus kita berlaku sedikit lebih hati-hati, apa? Apa ada orang berani menginjil terhadap kita? Tanya Ceng Ceng Itulah tak dapat dibilang, sahut Seng Hei Sekarang ini jalanan tidak aman, terutama di Soatang, orang jahat terlebih banyak daripada tempat lainnya Di daerah ini ada dua partai yang lihai, kautoh dari partai Put Hei Pei Ceng Ceng Tegasi Seng Hei tertawa Put Hei Pei berkuasa di lautan, kata dia Maka juga kalau di darat, umpama emas dan permata kedapatan di tengah jalan Menjemputnya pun kami tidak lakukan siapa itu Dua partai di Soatang Sin Chiee tanya Yang pertama ada rombongan Cai Hang Liut Cai Toaia di Chong Chiu Jawab Seng Hei, Sin Chiee Manggut Ya, aku pernah dengar guruku omong tentang Cai Toaia itu, kata ia Dia kesohor untuk tangan pasir besinya Tiat Soe Chiang dan ilmu silat Toyota Iceo Kun Itulah benar Partai yang satu lagi adalah yang berkedudukan di OKHOU Kau Seng Hei terangkan lebih jauh Partai ini mempunyai enam pemimpin yang semuanya lihai, Sin Chiee Manggut pula Baiklah, kita harus berhati-hati, katanya Setiap malam baik kita bergiliran menjaga, perjalanan dilanjuti Selang dua hari, mereka berpapasan dengan dua penunggang kuda Yang kudanya dikaburan, sehingga suara kelenengannya terdengar dari jauh-jauh Inilah diak kata Seng Hei setelah dua penunggang kuda itu lewat di samping mereka Sebagai orang Kang Oulung, Seng Hei luas pengetahuannya Ia tidak khawatir, karena ia tahu Sin Chiee lihai dan ia sendiri pun tak dapat dipandang ringan Selang satu jam, dua penunggang kuda tadi telah kembali dan lantas melewatkan pula Ceng-Ceng tertawa dingin Tidak sampai sempuluh li, bakal ada yang pegat kita Seng Hei kasih tahu Akan tetapi sangkaan ini keliru Lebih dari sepuluh li dilewatkan Mereka tidak kurang suatu apa Hingga mereka singgah di Seng Chiee Heran Mungkin mataku lamur kata Seng Hei Besoknya pagi, jalan belum lima li Di sebelah belakang mereka Empat penunggang kuda menguntit dari kejauhan Aku mengerti, kata Seng Hei Kemarin mereka belum siap Hari ini tentu mereka akan bekerja Tengah hari, sehabis singgah Lagi dua penunggang kuda menyusul rombongan ini Aneh kata Seng Hei Kenapa begini banyak orang dan menambah keheranannya ini Beberapa jam kemudian Dua penunggang kuda lain lewatkan mereka Seng Chiee masih hijau di kalangan Kang Oulung Ia tidak merasakan apa-apa Tapi juga Ceng Cheng Pengalamannya masih kurang Tidak demikian dengan Seng Hei Aku mengerti sekarang, kata dia Wan Siang Kong Malam ini kita mesti singgah di tempat yang besar Kenapa begitu Seng Chiee tanya? Sebab yang kuntit kita bukannya orang-orang dari satu partai saja Begitu? Berapa partai kiranya? Tanya Ceng Cheng Jikalau setiap partai kirim dua orang Itu berarti, di depan dan belakang, sudah tujuh Ceng Cheng tertawa Kalau begitu, bakal ramai katanya Tetapi Sio Chia, satu orang tak dapat lawan orang yang banyak Seng Hei peringati Kita sendiri boleh tak takut Tetapi bagaimana kita dapat bela barang-barang kita Ini sulit, kau benar juga Seng Chiee manggut Malam ini kita singgah di Cio Liao Tin saja Benar-benar mereka singgah di Cio Liao Tin Dimana mereka pilih sebuah hotel besar Malah Seng Chiee peirntah turunkan semua peti Untuk ditumpuk di dalam kamarnya Dimana ia hendak tidur berdua simpeh gagu Baru Seng Chiee selesai mengangkut Dua orang dengan tubuh besar datang ke hotel itu Lebih dulu mereka awasi anak muda kita Lantas mereka nyatakan pada kuasa hotel Bahwa mereka berniat bermalam Karena ini, satu jongus di perintah Hantar mereka masuk, untuk ambil kamar Seng Chiee manggut-manggut dengan diam-diam Ia tahu apa yang harus diperbuat Habis bersantap ia perintah Semua orang masuk ke dalam kamar Untuk beristirahat Kira tengah malam, pemuda kita dengar suara berkelidik di atas genteng Bukan dia lantas bersiap Dia malah bangun untuk nyalakan lilin secara terang-terang Kemudian ia buka sebuah petinya Untuk keluarkan serob mutiara dan batu permata lainnya Yang ia letaki di atas meja Antaranya ada yang ia pandangi pulang pergi Hingga di antara sinar api Semua permata itu terang gemilang berkilauan Di luar jendela, entah berapa banyak pasang metu yang kesilauan juga Seng Hei pun dengar apa-apa Hatinya jadi tidak tenang Maka ia keluar dari kamarnya akan menghampiri Seng Chiee Di luar, ia lihat belasan tubuh berebut umpetkan diri Maka ia bersenyum mewah Ia ketok kamarnya si anak muda Masuk terdengar suara sin Chiee Seng Hei tolak daun pintu yang menjeblak Nyata pintu tak dikunci Begitu melangkah di pintu dan lihat barang-barang permata itu Orang si Ang ini melengat Saking heran Karena matanya silau Belum pernah ia lihat barang permata demikian banyak Banyak rupanya dan bal besar juga Ia heran ia tak tahu dari mana si anak muda perolehnya Kemudian lekas-lekas ia dekati anak muda itu Wan Siang Kong Apa boleh aku bantui kau simpan barang permata ini? Kata dia Suaranya sangat pelahan Di luar kamar banyak orang sedang intai kita Aku justru hendak bikin mereka buka mat mereka Sahut si anak muda dengan pelahan juga Ia lantas angkat serenceng mutiara Lalu ia tanya Kalau kita bawa mutiara ini ke kota raja Berapa kau taksir harga penjualannya? Aku tidak tahu Sahut pengiring itu Sebutirnya 300 tel terak Tak kurang lagi Si anak muda bersenyum Dan rencengan ini terdiri dari 24 mutir Jadi harganya 10.000 tel Seng He bilang Eh, kenapa jadi 10.000 tegasi Sinsiai heran? Sebab sukar akan cari mutiara sebesar ini Begitu bundar Begini jernih cahayanya Malah semuanya Sama besarnya Kata pengikut ini Pembicaraan ini terdengar Sampai keluar jendela Orang-orang jahat yang lagi mengintai Jadi merah matanya Hati mereka jadi gatal Hampir mereka tak sanggup mengatasi diri sendiri Tapi mereka ditugaskan untuk mengintai saja Buat lekas pulang dengan laporan Supaya ketua mereka bisa berdamai dulu Agar dia orang tak bentrok satu dengan lain Begitulah Lekas-lekas mereka berlalu dengan berpencaran Kapan Sinsiai telah duga orang sudah pergi semua Ia goyang-goyang tangan kepada Seng Hei Untuk menitahkan orang itu tidur Ia sendiri tertawa Ia naik ke pembaringan tanpa benahkan lagi mutiara itu Besoknya pagi Perjalanan dilanjuti Terus sampai dua hari Mereka tidak tampak kerintangan suatu apa Ketika itu Mereka sudah lewati batas wilayah kota Cialam Sementara itu Sinsiai dapat kenyataan Orang-orang jahat yang arah dia jadi semakin banyak Hingga Seng Hei Yang tadinya tenang Jadi tak tenteram juga hatinya Ia ini pun bingung Kenapa orang masih belum mau turun tangan Maka akhirnya Ia usulkan si anak muda akan tukar jalan darat dengan jalan air Di air aku mempunyai banyak sahabat Ia mendesak Kita naik perahu sampai di Tianjin Di sana kita mendarat Untuk melanjuti sampai di Pak Hia Dengan begini benar kita ambil jalan mutar Dan memakan tempo jauh lebih banyak akan Tetapi keselamatan kita lebih terjamin Sinsiai tertawa atas usul itu Aku justru hendak serahkan harta ini kepada orang-orang gagah kita Dan pencinta-pencinta negara katanya Umpama harta ini habis tersebar Masih tidak apa Bukankah harta ada benda sampiran belaka? Untuk kita Kewajiban membela negara adalah yang utama mendengar itu Ang Seng He lantas tidak banyak omong lagi Itu hari sampailah mereka di Asia Di mana mereka cari hotel Cheng Cheng tidak betah berdiam saja Seorang diri ia pergi pesiar di sekeliling kota Tidak demikian Sin Cie Yang insyaf entah berapa banyak matu yang incar harta karunnya itu Dari itu bersama-sama apa Ia tak mau meninggalkan hotelnya Berselang kira-kira satu jam Cheng Cheng pulang dengan wajah berseri-seri Tangannya menenteng dua bumbung bambu kecil Dalam mana masing-masing terdapat seekor Jangkrik Yang masing-masing sedang mengasih dengar suara ngerinya tak sudahnya Yang seekor ia terus serahkan pada Sin Cie Seraya bilang Aku beli 20 Cie sekornya Sebentar malam kau gantung di kelam bumu Pasti suaranya enak didengarnya Sin Cie tertawa Dia menyambutinya Tapi segera ia tertawa pula Eh, adik Cheng, tadi di tengah jalan kau ketemu siapa tanyanya Cheng Cheng agaknya tercengang Tidak, jawabnya Bebokongmu orang telah berikan tanda Sin Cie kasih tahu Tidak tempo lagi Cheng Cheng lari ke dalam kamarnya Untuk buka bajunya Guna periksa tanda yang dihunjuki itu Ia telah lihat satu bundaran kapur Mungkin tanda itu diberikan selagi tadi ia membeli jangkrik Saking gembira Ia sampai tidak merasakannya Maka itu Ia puji kelicinannya orang yang memberikan tanda itu Tapi ia pun menengkol Tolong kau bantu aku cekuk orang itu Untuk hajar dia kata ia pada Sin Cie setelah ia ketemu Pula si anak muda Kemana aku mesti cari dia Tanya Sin Cie sambil tertawa Cheng Cheng berpikir Tapi segera ia dapat jalan Pergilah kau pesiar sendirian Berlagaklah sebagai orang tolol Ia kata kemudian Jadi aku mesti pesiar Seperti kau tadi Supaya orang pun datang Untuk beri tanda di bebokongku Sin Cie tegaskan sambil tertawa Benar si nona pun Tertawa Lekaslah pergi Anak muda ini tak tega untuk menampik Maka ia pergi Saya telah pesan nona ini Bersama senghei untuk waspada Menjaga harta mereka Ia ada sebuah kota yang ramai Walaupun sudah mendekati malam Orang-orang banyak yang berdagang dan berbelanja Pelbagai kereta dan kuli-kuli Masih saja berjuang untuk masing-masing Kehidupannya atau pekerjaannya Sin Cie berjalan dengan sewajarnya Sebagai seorang asing Akan tetapi dengan diam-diam Ia telah memasang meta Karenanya tak nanti Orang curiga di akendatip pun Ia sering celingukan Demikian ia dapat tahu Ada seorang menguntit ia Sejak ia mulai keluar Dari pekarangan hotel Bagus Kau jadi makin kurang ajar Kata ia dalam hatinya Tidak saja hartaku Diriku pun kau awasi Kau beri tanda di belakangnya Adik Ceng Apakah artinya itu Tidakkah dengan begitu Kau seperti keperak rumput Hingga ular mabur Hingga aku jadi dapat ketika Untuk berjaga-jaga Tidak usah pemuda ini Berpikir lama Untuk ambil kesimpulan Rupanya ada rombongan Yang ingin temahai sendiri Hartaku ini Pikir ia Mereka telah beri tanda Supaya lain orang melihatnya Dan lain orang tak berani mengganggu Sintia jalan terus Dengan sikapnya seperti Tak ada perhatian Tapi sekarang ia telah Ambil putusan Akan bertindak bagaimana Ia tetap masih dibayangi Ia menuju ke sebuah bengkel Besi akan tonton Tukang-tukang sedang bikin golok Ia berdiri diam bagaikan orang kesengsam Tapi ia tahu Si penguntit dekati padanya Mendadakan saja ia Berpaling seraya tangannya Menyambar tangan orang itu Di bagian nadi Orang itu kaget Apapula segera ia merasakan Sebelah tangannya seperti mati Maka tempo pemuda kita tarik tangannya Untuk dituntun dengan perlahan-lahan Ia mengikuti tanpa buka suara Seperti ia sudah tak dapat Kuasai diri sendiri Ia dituntun sampai di sebuah gang Kecil dan sepi Kau orang siapa Tanya Sin Cie Orang itu ketakutan dan kesakitan Sampai ia mandi keringat Tolong lepaskan tanganku Tuan Nanti tanganku patah Dia memohon Jika kau tidak mau bicara Batang lehermu pun Aku nanti potes Sin Cie bilang Aku nanti bicara Aku nanti bicara Tuan, sahut orang itu ketakutan Aku adalah orang sebawahan Si Cucu dari OKHOU kau Bukankah kau hendak memberi tanda bundaran di bedokongku? Apakah artinya itu si Cucu Titahkan aku berbuat demikian? Apa maksudnya? Aku tidak tahu Di mana adanya sekarang si Cucumu itu Orang itu celimukan Agaknya ia juri untuk mengasih tahu Sin Cie gunai tenaganya Hingga orang itu meringis Ia takut bukan main Si Cucu pesan aku untuk malam ini Pergi ke kuil Sam Kongsia di luar kota Untuk menemui dia Ia buka rahasia Baik Hayo kau antar aku ke sana Benar-benar orang ini takut Ia mengantarinya Terus sampai di kuil Ketika itu Di rumah berhala masih sepi Belum ada seorang lain Itulah sebuah kuil tua sekali Dan sudah rusak Tidak ada penghuninya Sin Cie periksa semua ruangan Juga depan dan belakang Akhirnya ia totok urat Gagu dari bajingan itu Tubuh siapa ia lantas lemparkan Kedalam kotak patung Kemudian lagi ia tak usah Menunggu terlalu lama Akan dengar suara Banyak orang lagi mendatangi Maka segera ia Semunyikan diri Di antara patung Seng Buddha yang besar Yang datang itu Ada beberapa puluh orang Mereka duduk Berkerungun di ruang pendopo Segeralah terdengar suaranya Seorang perempuan Giam Lo Si Ye Longko Pergi kamu berdua saudara Membawa empat saudara Untuk menjaga di empat penjuru Di atas genteng juga Demikian satu titah Dua orang yang dipanggil Dua saudara Si Giam yang keempat dan kelima Sudah lantas bertindak keluar Untuk jalankan titah itu Maka di lain saat Sin Chie pun dengar suara Di atas genteng Kamu boleh cerdik Tapi sekarang aku sudah ada di sini Ia tertawa dalam hatinya Sebentar lagi datang pula Serombongan orang Suara mereka berisik Ketika suara mereka saling menegur Saling berbahasa saudara Satu dengan lain Turut apa yang Sin Chie dengar Mereka adalah dari delapan rombongan Atau delapan gunung dari wilayah Soatang Karenanya dia tak berani berlaku Sembarangan Tentang barang-barang yang diangkut Telah didapatkan penjelasan Terdengar suara perempuan yang bermula tadi Barang-barang itu adalah permata-permata Yang tak dapat ditaksir harganya Pengiringnya ada dua anak muda Yang tak tahu apa-apa Tetapi pembelannya adalah Ang Sun Hai Satu anggota dari Put Hai Dia ini tak ada kecelannya Tetapi sepasang tangan mana sanggup layani dua pasang Hanya memandang muka sesama kaum Jangan kita ganggu jiwanya Untuk merampas harta itu Tak usah si Cucu pusing memikirkannya Kata satu suara Apalah yang penting adalah care pembagiannya Kita perlu mengatur terlebih dahulu Supaya kita tak usah merusak persahabatan Aku adalah yang pertama mengetahui harta itu Kata satu suara keras dan kasar Maka menurut aku Setelah barang itu berada di tangan kita Di dalam sepuluh Oke hau Kau dapat dua bagian Set pakong juga dapat dua bagian Lalu yang lainnya Masing-masing satu bagian Bagus benar pikir Sinciye Kamu telah pandang barangku Seperti milikmu sendiri Dan sekarang Asyik Mengatur pembagiannya untuk di Pestapora lalu terdengar satu suara lagi, kenapa kau masing-masing menghendaki dua bagian? Menurut aku, baik kita bagi rata saja, seorang satu bagian, sampai di sini, suara jadi ramai, masing-masing memberi usulnya. Dibagi sepuluh bagian tidak adil, dibagi delapan tidak adil juga, kemudian kata satu suara tua tetapi keren. Oke HOU kau terdiri dari beberapa ribu jiwa saudara, tapi set pakong dan lon secai cuma terdiri dari 300 orang. Apakah mereka mesti mendapat bagian rata? Maka usulku adalah Oke HOU kau ambil dua bagian, yang lain-lain. Masing-masing satu bagian. Aku minta si ceo cu yang atur care bekerja kita, kebanyakan orang anggap usul ini pantas, mereka suka menerimanya, karena itu, sisa yang lainnya lantas menurut saja. Sekarang sudah ada kecocokan, maka baik ditetapkan, besok kita turun tangan, berkata orang yang dipanggil si ceo cu, ketua si ce. Aku memikir di Satilotsyung, dari itu baiklah masing-masing rombongan berkumpul di sana, usul ini dapat persetujuan, dan dari itu tak ayah lagi, mereka saling pamitan dan lantas bubaran, hingga sebentar kemudian, kubil tua itu jadi sunyi senyap pula. Sin Cie muncul dari tempat sembunyinya, tanpa perdulikan pula bandit atau orangnya si ceo cu, Ia langsung menuju hotelnya, kepada ceng-ceng ia tuturkan hasil pesiarnya itu. Ceng-ceng bengong berpikir, jumlah mereka besar sekali, pasti mereka tak dapat dipukul rubuh semua, tak bisa dibunuh habis, katanya. Bagaimana pikiranmu jikalau nanti mereka pegat kita, kita bersikap tenang-tenang saja, Sin Cie bilang. Kita mesti cari tahu, siapa kepalanya di antara mereka, lantas paling dulu kita cekuk padanya. Aku percaya rombongan mereka tidak berani turun tangan terus, ceng-ceng tepuk-tepuk tangan, ia tertawa. Inilah pikiran bagus ya, memuji. Besoknya pagi mereka berangkat pagi-pagi. Segera ternyata, mereka telah dikuntik dengan berani, seperti juga. Sin Cie semua tidak ada lagi di mati mereka. Seng He lihat itu, dia sangat berduka. Kelihatannya, Wan Siang Kong, hari ini tak dapat dilewatkan lagi, kata dia secara diam-diam kepada Sin Cie. Kau jangan khawatir, pesan si anak muda. Tugasmu adalah jaga semua kereta, supaya keledai-keledai jangan kaget dan kabur. Untuk layani orang-orang jahat, serahkan itu kepada kita bertiga, Seng He menurut, ia coba menenteramkan diri. Sin Cie lantas bicara dengan simpeh gagu, dengan gerak-gerakan tangannya. Ia pesan, kalau ia sudah turun tangan, apa barulah bekerja, dan yang bakal dibekuk adalah kepalanya penjahat. Apa manggut? Tandanya ia mengerti. Di waktu lohor jam 3 atau 4, rombongan kereta keledai yang angkut harta karun sampai di desa Tiochung. Di muka itu ada segumpal pepohonan lebat. Segera terdengar suara anak panah mengaung dan muncul beberapa ratus orang yang pada ikat kepala dengan pelangi hijau, pakaian mereka serbat hitam, senjata mereka pelbagai macam, semuanya mengkilap tajam. Tapi mereka tidak menerbitkan suara berisik, mereka cuma menghadang di tengah jalan. Tukang-tukang kereta lihat gelagat tidak baik, dengan lantas mereka hentikan kereta-kereta mereka, habis itu mereka berjongkok sambil tutupi kepala mereka. Inilah aturan mereka, sebab asal mereka tidak lari serabutan, orang jahat tidak bakal ganggu mereka. Adalah setelah itu lalu terdengar suara suitan beruntun-runtun, menyusul mana beberapa puluh penunggang kuda. Muncul dari dalam rimba, menuju ke belakang rombongan kereta, untuk menjaga jalan mundur orang. Selama di dalam kuil Sam Kong Si Yee, Sin Chie tidak melihat nyata romen orang, sekarang barulah ia melihat tegas tujuh orang yang berbaris di paling memuka, orangnya tinggi dan Kate, satu di antaranya, yang berumur 30 lebih, maju pula ke sebelah depan sekali. Dia ini tidak menyekal senjata, dia cuma menggoyang kipas dengan secara tenang. Wan Siang Kong ia menegur, suaranya halus. Sin Chie kenali suaranya si ceo cu dari OKHOU kau, ia lihat orang itu sikapnya tenang, dan tindakan kakinya tetap, maka ia mengerti kepala berandal ini pasti seorang yang liahai. Ia pun tidak sangka, dalam kalangan cowbong, hutan rumput, ada orang semacam ceo cu ini. Ia lekas memberi hormat. Si ceo cu katanya. Kepala berandal itu. Heran. Inilah. Ternyata. Dari rohannya. Eh, mengapa dia kenal aku pikirnya? Wan Siang Kong telah bikin perjalanan jauh, banyak capek, tentu, katanya. Kemudian, Sin Chie awasi muka lawan, ia tahu ceo cu itu heran bahwa ia ketahui namanya, maka itu ia memikir untuk bikin orang lebih heran. Perjalanan jauh tidak melelahkan aku, demikian jawabnya, aku hanya sebal sebab barang-barang bawaanku ini terlalu banyak, terlalu berat, si ceo cu tertawa. Apakah Siang Kong hendak pergi ke ke kota raja untuk turut dalam ujian ilmu surat? Tanyanya. Oh, bukan, ceo cu, sahut Sin Chie. Ayahku tipahkan aku pergi ke kota raja untuk menyerahkan uang, guna mendapatkan pangkat, kembali kepala berandal itu tertawa. Siang Kong seorang jujur, tak miripnya kau dengan anak sekolahan yang kebanyakan, katanya. Sin Chie pun tertawa. Kemudian ia kata, tadi malam satu sahabatku datang memberitahu padaku, katanya hari ini satu si ceo cu bakal menantikan aku di tengah jalan. Ia pesan aku untuk waspada, maka itu, aku tidak berani berlaku alpah, kuatir aku nanti tak dapat bertemu sama si ceo cu. Sungguh, benar-benar di sini kita bertemu. Melihat dandanan ceo cu, apakah ceo cu juga hendak menuju ke kota raja? Bagaimana jikalau kita jalan sama si ceo cu itu tertawa geli di dalam hatinya? Kiranya dia satu pitik yang tak tahu apa-apa pikirnya. Ia tertawa pula. Ia kata, apakah tidak baik siang Kong hidup senang di dalam rumah? Untuk apa siang Kong melakukan satu perjalanan begini jauh? Siang Kong harus ketahui, di luaran banyak kejahatan, dengan sikap wajar, sinciai menyahut, Selama di rumah, pernah aku dengar orang-orang tua omong tentang penipu dan bunga raya, siapa tahu sesudah aku jalan seribuli, aku tidak menemui apa juga, dari itu aku beranggapan, omongan itu kebanyakan hanya omongan untuk mendusai orang saja, ketujuh ceo cu lainnya tak sabaran mendengar bicaranya si anak muda, mereka awasi si ceo cu, mereka kedip-kedipi mata, untuk menganjuri akan turun tangan dengan segera. Si ceo cu rupanya berpikir sama seperti sekalian rekannya itu, mendadakan lenyap wajah berseri-serinya, sebagai gantinya, dia berseru nyaring dan panjang, lantas ya kibaskan, buka kipasnya, hingga pada daun kipas itu tertampak kelukisan putih dari sebuah tengkorak, dengan mulutnya tengkorak lagi menggigit sebatang golok, hingga romannya jadi sangat menekuti, menggiriskan. Ceng-ceng yang berandalan terkejut juga dalam hatinya, malah sinciai sendiri merasakan hebatnya gambaran tengkorak itu, akan tetapi pemuda ini tetap tenang. Habis itu, si ceo cu perdengarkan lagi suara tertawa, yang aneh, baru suaranya berhenti, atau tangannya yang memegang kipas digeraki atas mana, beberapa ratus beranda lantas saja bergerak, untuk maju menyerang. Sinciai mengerti saatnya untuk bertindak, akan tetapi di saat ia hendak berlompat, guna bekuk si ceo cu, dengan tiba-tiba terdengar suara suitan yang nyaring dan tajam dari dalam rimba, hingga ceo cu si ce itu menjadi kaget, segera kibaskan pula kipasnya, melihat mana, semua berandal berhenti beraksi, semua lantas berdiri diam. Segera muncul dua penunggang kuda dari dalam rimba itu. Penunggang kuda yang pertama adalah seorang tua dengan rambut, alis dan kumis jenggotnya telah putih semua, sedang yang belakangan adalah satu nona dengan baju hijau, tangganya menyekal suitan. Mereka ini majukan kuda mereka di antara si ceo cu dan sinciye, baru mereka berhenti. Inilah perbatasan soat tang, kata si ceo cu. Memang, siapa yang bilang bukan sahut orang tua itu? Apa yang telah diputuskan ketika dulu kita membuat pertemuan di gunung taisan si ceo cu tanya pula? Itu waktu telah ditetapkan, kami dari pihak ceng tiok peil tidak akan memasuki daerah soatang untuk bekerja, dan kamu tidak dapat bekerja di hoopak, si orang tua menjawab pula. Bagus kata si ceo cu. Habis angin apakah sudah tiup tiah lo yacu datang kemari orang tua itu menyahuti dengan tenang, aku dengar kabar suatu barang-barang bakal dibawa masuk ke hoopak, katanya tak sedikit terdiri dari barang baik, karenanya kita datang dulu untuk melihat, wajahnya si ceo cu berubah. Jikalau ditunggu sampai barang sudah sampai di daerah hoopak, baru dilihat, toh masih belum terlambat dia tanya. Si orang tua tertawa berkah kakan. Bagaimana tidak terlambat katanya. Jikalau barang sudah terjatuh ke dalam tangan pihakmu, gilirannya untuk melihat saja sudah tidak ada sinciai bertiga ceng-ceng dan angseng hei saling memandang di dalam hati mereka. Mereka berpendapat bagaimana cepatnya orang-orang hoopak dengar kabar halangkutan harta karun itu, hingga mereka sudah lantas datang untuk mendahulukan tulun tanagang, atau untuk mendapati sebagian saja. Mereka pun pikir, baik mereka tonton sepak terjang lebih jauh dari mereka itu. Di pihak soatang, orang lantas bicara dengan seru, umumnya meka katakan si orang tua bersikap tak tahu. Aturan. Menurut suara mereka, orang tua ini rupanya bernama Tia Ceng Tiok. Hi, apa yang kamu bicarakan demikian berisik si orang tua tanya rombongan soatang itu. Aku sudah tua, kupingku tak dengar nyata, si Cucu kibas-kibaskan kipasnya. Untuk cegah rombongannya. Kita telah membuat perjanjian, Tia Loh Yacu, mengapa kau tidak hendak menepati janji si Cucu? Tanya pula. Ia tak dapat dipercaya, apakah dia tak berakal dicertawai orang-orang gagah kaum Kango ditegur secara demikian. Si orang tua tidak menjawab. Ia hanya menoleh kepada si Nona di sampingnya. Akan tanya, Eh, Akiu, ketika masih di rumah, apakah kataku kepada mu? Si Nona jawab, kau bilang, mari kita pergi ke soatang untuk lihat barang-barang berharga. Ceng-ceng ada satu Nona akan tetapi ia kagum mendengar suaranya Nona ini. Itulah suara yang halus, jernih, sedap didengarnya. Maka ia menoleh kepada Nona itu, yang ia awasi, hingga ia tampak lebih jelas wajah orang, muka yang bersemu dadu, segar dan manis. Dia adalah satu Nona muda yang eilok dan menarik. Apakah kita pernah omong bahwa kita hendak ulur tangan kita untuk ambil barang itu? Tia Ceng-tioh tanya pula, sambil tertawa. Tidak, sahut si Akiu itu. Sekarang pun kita tidak bicara sebagai itu, baru sekarang si orang setia berpaling pada si Ceocu. Laut Tue, kau dengar atau tidak ia tanya? Kapan aku pernah bilang hendak bekerja dalam daerah soatang? Si Ceocu berubah wajahnya, ia bersenyum. Bagus, itu barulah namanya sahabat dia bilang. Tialo Yacu datang dari tempat jauh, sebentar kau akan dapat satu bagian orang setia itu tak ambil mumet akan kata-katanya Ceocu ini, ia hanya berpaling pula kepada si Nona. Eh, Akiu, apa saja yang kita katakan pula di rumah tanya ia. Kau bilang, barang permata itu tak sedikit. Jangan kita biarkan lain orang mengambilnya, sahut orang yang ditanya. Hektometer bersuara Tia Ceng-tioh. Umpama orang hendak mengambilnya kalau sampai terjadi demikian, kami harus turun tangan untuk melindunginya, sahup pula si Nona. Ceng-tioh tertawa. Bagus, ingatannya anak muda tak jelek serunya. Ya, aku ingat telah mengucapkan demikian, lalu ia menoleh kepada si Si Ceocu, dan kata, apakah kau sekarang telah mengerti, Laut Tue? Kami tak dapat bekerja di Soatang, itu benar, akan tetapi kami hendak melindunginya. Tidakkah untuk ini tidak ada perjanjiannya mukanya Ceocu, sisi ini menjadi pias padam. Sekarang kau larang kita turun tangan katanya dengan sengit, akan tetapi nanti, setelah barang sampai di dalam daerah opak, di sana kau lah yang nanti lonjorkan tanganmu, bukan? Benar, aku Tia Ceng-tion. Bukankah ini tidak merusak persahabatan? Bukankah ini tidak melanggar perjanjian kita di Taisan? Semua berandal itu menjadi sangat gusar. Itulah alasan yang dipaksakan, yang dicari-cari. Dari murka, mereka jadi niat menyerang ayah dan gadisnya itu. Bukankah mereka cuma berdua saja? Selagi orang berdiam, Akiu bawa dua lembar daun bambu ke dalam mulutnya, untuk tiup itu. Itulah suitan istimewa, yang memberikan pertandaan rahasia. Menyusul bunyinya suitan, dari dalam rimba muncul beberapa ratus orang yang kakayanya tak berseragam, kecuali di kopiah mereka, masing-masing mereka menyelitkan selembar daun bambu yang hijau. Si Ceocu terkejut dalam hati. Ah, kiranya dia telah bikin persiapan, pikirnya. Nyatalah saudara-saudara kita yang ditugaskan sebagai matemata, buta matanya. Kenapa mereka tidak ketahui orang datang dalam jumlah begini besar tidak ayah lagi? Si Ceocu memberikan isyaratnya, maka lantas semua tujuh Ceocu lainnya serta Tenggu Ceocu, ketua muda dari OKHOU kau, lantas atur barisan mereka masing-masing. Tak gentar hatinya Tia Ceng Teocu menampak persiapan pihak delapan Ceocu itu, inilah disebabkan ia percaya orang-orangnya sendiri, yang ia rasa telah ia atur dengan sempurna. Sin Cie tarik tangannya Ceng-Ceng, si Nona berpaling kepadanya, keduanya lantas bersenyum. Barang masih belum didapatkan, mereka sudah berkeras di antara kawan sendiri, sungguh lucu kata si Nona dengan perlahan. Ia pun tidak jari. Biar saja kata Sin Cie. Kita jadi si nelayan yang peroleh hasil. Tak jelek, bukan walaupun mereka bersiap untuk bertempur, kawanan begal Soatang itu masih sempat pisahkan sejumlah kecil, ialah beberapa puluh orangnya, untuk jaga kereta-kereta barang, rupanya mereka khawatir, selagi mereka adu jiwa, kereta-kereta nanti kabur. Sin Cie lambaikan Sen He. Ceng Tio Pai itu golongan apa tanya ia pada pengikut itu. Di wilayah Hoopak, Ceng Tio Pai berpengaruh sendiri, Sen He terangkan. Orang tua itu, Tia Ceng Tio, adalah ketuanya. Jangan kita lihat dia dari kurus tubuhnya dan tua usianya, ilmu silatnya lihai sekali dan itu anak kecil? Ceng-Ceng tanya. Dia cucunya atau gadisnya turut apa yang aku dengar, tak beatnya Tia Ceng Tio aneh sekali, sahut Sen He. Seumur hidupnya, dia tidak pernah menikah, dari itu tak mungkin Nona itu ada cucu atau anaknya. Mungkin dia kemenakan atau anak pungut, Ceng-Ceng manggut-manggut. Nona Akiu itu bersikap tenang sekali, tak sedikit jua kentara ia berkhawatir, maka Ceng-Ceng sangka di alihai bugainya. Ia terus mengawasi kawanan begal itu. Di pihak Ceng Tio Pai, berulang-ulang terdengar suitan, lalu jumlah mereka yang terdiri dari beberapa ratus. Jiwa lantas pusatkan diri dalam empat pasukan, sesudah mana, Ceng Tio dan Akiu tempatkan diri di muka barisannya itu. Mereka masing-masing menunggang kuda. Mereka hendak bertempur akan tetapi mereka tidak menyekal senjata. Di mana kedua pihak sudah siap, pertempuran akan meletus sembarang waktu, selagi begitu, di arah selatan, terdengar suara kelenengan nyaring, lalu tertampak tiga penunggang kuda mendatangi dengan cepat sekali, kemudian satu di antaranya, yang maju paling depan berseru, sama-sama sahabat sendiri, tolong kamu pandang muka ku hei, heran pikir Sin Cie. Mengapa muncul pula satu tukang mendamaikan, ia lantas mengawasi. Sebentar saja, ketiga penunggang kuda itu telah datang dekat. Orang yang pertama berumur 50 lebih, romen mereka mirip dengan seorang hartawan bekas pembesar negeri, sebab ia pakai baju panjang terselam dan tangannya menyekal sebatang kuncu hei besar. Dua yang lain, yang tubuhnya jangkung dan keit, sangat sederhana dan danannya. Begitu lekas sudah tempatkan diri di antara kedua pihak rombongan yang hendak adu tenaga itu, orang itu angkat huncu hei-nya, ia tertawa, lalu dengan nyaring, ia kata, kita ada di antara saudara-saudara sendiri, omongan apa yang tak dapat diucapkan. Kenapa kita mesti angkat senjata? Apakah kamu tak khawatir nanti dicertawai kaum-kangau umumnya Tia Cungcu, bagus kau telah datang berkata si Cucu. Tolong kau berikan pemandanganmu, untuk ketahui siapa benar dan siapa keliru, Cucu ini lantas bentangkan sikapnya Tia Ceng Tio. Orang setia itu tidak perdulikan apa yang orang bilang, ia cuma tertawa saja dengan dingin. Selagi orang bicara, Ang Seng Hei kata pada Sin Cie, Wan Siang Kong, si Cucu itu bernama Si Tiang Kong, gelarannya Im Yang Si Ye, si Kipas In Yang. Bersama-sama Tia Cungcu itu, yang bernama Tai Hau Liu, mereka menjadi dua cabang atas di dalam provinsi Soatang, jadi mereka inilah yang dulu kah sebut-sebut kata Ceng Ceng. Dan kenapa dia dipanggil Cungcu? Tanya Sin Cie. Cungcu adalah hartawan atau pemilik sebuah kampung di mana dia berpengaruh seorang diri, siung dari Cungcu bakal mirip Ceng dari Cengkram. Bedanya ialah, menerangkan Ang Seng Hei, kalau si Cucu berkedudukan di atas gunung dengan pesanggerahannya, Tai Hau Liu hidup sebagai satu Wang Wei, hartawan yang berumah tangga dalam sebuah kampung, sebab di depan dan belakang kampung itu ditanami ribuan pohon yang liu merah, kampungnya itu diberi nama Cian Liu Cung. Tapi sebenarnya dia adalah begal tunggal, dia bisa membegal atau merampas sendirian, kalau dia bekerja, dia cuma ajak dua atau tiga pembantunya, dalam hatinya, Ceng Ceng bilang, dia jadinya mirip dengan kere hidupnya beberapa yayaku dari Cio Liangpei, segera terdengar suaranya Tai Hau Liu, Tia Toako, di dalam hal ini, Toakolah yang kurang tepat. Ketika dahulu dibikin rapat besar di gunung Taisan, dengan kebaikannya semua saudara, yang masih memandang macu kepadaku, aku telah diundang hadir, itu waktu telah ditetapkan bahwa. Kita masing-masing tak dapat bekerja di luar batas wilayah pengaruh sendiri, itulah benar, Tai Chung Chu, Sao Tia Cheng Tiok dengan tenang, tapi sekarang aku bukannya hendak bekerja, aku hanya bermaksud baik, niat melindungi rombongan kereta barang-barang ini. Tai Lau Ko, kupingmu terang sekali, di mana saja kau dengar ada air minyak, lantas ke sana kau sodorkan huncu emu, orang si Tai itu tertawa terbahak-bahak, terus ia tunjuk dua orang yang iringi padanya, kedua tuan ini adalah Ha Uye Im Siang Kiat, Gu Hoa Seng dan Tioh Hin. Mereka yang sengaja bergegas-gegas datang ke kampungku akan memberitahukan bahwa mereka mempunyai satu bahagian harta kegirangan untuk dipersembahkan kepadaku. Tubuhku telah jadi begini gemuk, aku malas untuk bekerja pula, akan tetapi mereka dua saudara demikian sungguh-sungguh, terpaksa aku tak dapat tampik kecintaan mereka, terpaksa aku keluar, untuk melihat, aku tidak sangka di sini aku bertemu dengan saudara beramai. Sungguh, inilah ramai sekali Sin Cie pandang Ceng-Ceng, dalam hatinya, ia kata, bagus, sekarang tambah tiga ekor kucing si Tian Kong sebaliknya pikir, orang si Tai ini lihai, baik aku rombak aturan pembagian, aku bagi dia satu bagian, supaya kita bisa bekerja sama-sama untuk hadapkan Ceng Tio Pei, karena ini, dia kata kepada Chung Chu itu, Ai Chung Chu adalah orang dari wilayah Soatang, umpamanya Chai Chung Chu kehendaki satu bahagian, kami tidak bisa bilang satu apa, tetapi jikalau orang dari lain wilayah masuk kemari, lalu kita mengalah, habis dari mana kita punyakan nasi untuk didahar. Ai Hau Liu tidak bilang suatu apa kepada orang si Situ, dia hanya pandang Tia Cheng Tiok untuk tanya, nah, Tia Toako, apakah tamu urusan hari ini terang tak dapat diselesaikan secara baik, sahut orang si Tia itu. Baiklah, mari kita bicara secara terbuka, kita cari kemenangan atau kekalahan di ujung golok dan tumbak saja, nyata ketua dari Cheng Tiok Pei ini bernyali sangat besar, tidak peduli dia lagi hadapi musuh demikian banyak. Dan kau, si Lao Tue, bagaimana dengan kau Tai Hang Liu menoleh pada si Tian Kong yang menjawab dengan lantas, kami orang laki-laki dari Soatang, tak dapat kami mengalah untuk diperhina orang lain daerah yang datang cari rumah kita dengan jawabannya itu, terang si Tian Kong sudah tarik Tai Hang Liu kepada pihaknya. Tia Cheng Tiok mengulat, ia pun menguap. Sekarang bagaimana, kita maju semua berbareng atau satu demi satu tanya dia dengan tantangannya. Silahkan si Ceocu mengaturnya, pihakku yang rendah bersedia untuk turut segala titahmu, si Tian Kong goyang-goyang kipas im yang suainya, ia pun berulang-ulang perdengarkan suara menghina, Hektometer. Hektometer dan kau, Tai To'aku, bagaimana pikiranmu dia tanya. Ketika pertama kali Tai Hang Liu terima laporan Hoaim Siang Kiat, sepasang jago dari Hoaim, dia telah memikir untuk telan sendiri harta karun itu, maka ia sudah berangkat dengan cepat, ia tidak sangka, dia telah datang. Terlambat, dari itu, dia memikir boleh juga lah ia mendapat hanya satu bagian. Tapi ia juga insyaf di pihak Ceng Tiok Pei ada banyak orang liahai Tia Pangcu sendiri telah kesohor untuk banyak tahun, dia itu bukan orang sembarangan, tak dapat dia cari gara-gara dengan orang setia itu. Maka setelah berpikir sebentar, ia utarakan pikirannya. Jikalau begini duduknya hal, sulit untuk mencari pemecahan, satu pertempuran tak dapat dilakukan lagi, katanya. Kalau kita bertempur secara merabuh, mesti banyak orang terluka dan terbinasa. Kenapa kita mesti minta banyak korban, hingga persahabatan jadi terganggu hebat? Bagaimana jikalau aku majukan satu usul silakan kau mengutarakannya, I Cung Cu, kata Tia Ceng Tiok dan Si Tian Kong hampir berbareng. Dengan huncu-enya, I Hau Li U menunjuk kepada sepuluh buah kereta-kereta harta karun. Dia kata, di sana ada sepuluh peti besi, maka itu, kita baik majukan saja sepuluh orang masing-masing. Dengan begitu, pertempuran pun berarti sepuluh kali juga, batasnya yaitu sampai saling tol saja, jangan kita meminta jiwa. Siapa menang satu kali, dia dapat satu peti. Tidakkah ini paling adil? Anggap saja kita sedang sempat, hitung-hitung kita berlatih di sini, untuk menambah pengetahuan, siapa dapati barang permata, dia dapat hadiah kepala. Siapa tidak peroleh pahala, jangan dia berkecil hati, karena toh asalnya bukan kepunyaan kita sendiri. Bagaimana Ji Wai pikir mendengar usul itu, Tia Ceng Tiok paling dulu nyatakan akur. Si Tian Kong juga nyatakan akur, karena ia pikir, biar aku antap setiap rombongan majukan orang-orangnya, umpama mereka masing-masing menang, itu pun memang hak mereka, tapi umpama mereka kalah, kekalahan mereka tidak ada ruginya untuk aku. Jikalau dari pihakku, aku sendiri yang keluar bersama Temlo Jiye, pasti kita tidak akan kalah, tentu kita bakal dapat dua buah peti, sampai di situ, kedua pihak lantas balik ke dalam masing-masing barisannya, yang pun berbarang mereka tarik pulang, setelah mana, mereka mulai pilih orang-orang sendiri yang bakal dimajukan dalam pertandingan. Aihal Liu sendiri lantas perintah orang beri tanda dengan coretan huruf-huruf kepada sepuluh peti itu, alat pencoretnya adalah tanah lempung kuning. Xin Cie dan Ceng Ceng antap saja orang cumperang-cumperang peti mereka. Tia Ceng Tioh lihat dua anak muda itu tenang-tenang saja, sedikit juga tidak tertampak mereka berkhawatir, ia heran, karenanya, beberapa kali ia melirik ke arah mereka itu. Kemudian kawanan berandal itu berkerungun mengurung Tia Hau Liu yang menjadi seperti saksi atau wasit. Mulanya pihak Soatang majukan jagonya, disusul sama jago pihak Hoopak, mereka ini bertubuh besar dan kasar, terang mereka bertenaga besar, maka itu, perkelahian mereka seru. Pihak Hoopak kurang waspada, satu kali kakinya kena direngkas, dia jatuh, rumbuh terbanting. Dia hendak bangun, untuk berkelahi pula. Tapi Tia Hau Liu, Seng Wasit, goyangi tangan padanya dan tulisan huruf Lu, Soatang, pada peti pertama yang bertanda huruf Kak, itu berarti pihak Soatang yang rebut kemenangan pertama. Pertandingan ini disambut dengan tampik surak. Sebagai jagonya yang kedua, pihak Hoopak majukan seorang yang si Tian Kong kenal sebagai ahli tangan pasir Tia Si Chiang, maka itu, ia suruh ketua mudanya, Tia Hau Liu, untuk layani musuh itu. Kedua jago tak berbeda banyak kepandainya, tapi Tia Hau Liu lebih terlatih, selang beberapa puluh jurus, dia berhasil hajar lengan lawan hingga lengannya jago Hoopak itu tak dapat diangkat. Maka untuk kedua kalinya, pihak Soatang yang menang. Bukan main girangnya pihak Soatang. Tapi di babak ketiga, keempat, kelima dan keenam, mereka kalah dengan beruntun, hati mereka juga goncang. Kapan sampai waktunya babak ketujuh, kedua jago yang maju masing-masing bekal senjata. Di pihak Soatang maju cacu dari Set Pakong, bukit sembelih macan tutul, yang bergegaman golok besar poatong Kiyu Hoan Tu. Dia ini gagah, dia berhasil membacok sebelah bahulauannya. Melihat sampai di situ, Aihau Li U berpikir. Peti tinggal tiga buah, apabila ia tidak lantas turun tangan, dia bisa kehabisan, dia bakal dapat tangan kosong, maka ia ingin majukan orangnya sendiri guna layani pihak Ceng Tio Pei. Dia anggap cukup asal ia dapatkan satu peti saja. Si Lao Tue, kata dia pada si Tian Kong, sesudah dia berdehem-dehem, pihak sana itu, makin lama jadi makin hebat, maka itu kali ini, biarlah aku yang sambut padanya, si Tian Kong mengerti, wasit ini tak boleh pulang dengan tangan kosong, ia suka mengalah. Aku harap bantuan Tai Chung Chu untuk lindungi nama baik kita, katanya. Tapi kapan telah sampai waktunya pihak Ceng Tio Pei majukan jagonya, Chung Chu dari Tian Li Uchun jadi melongot, ia berdiri tercengang. Karena yang maju itu adalah Akyu, si Nona Muda, yang umurnya tidak lebih dari 15 atau 16 tahun, dan tangannya pun tidak menyekal senjata tajam, melainkan dua batang bambu yang kecil. Aku adalah satu jago rimba persilatan, mana dapat aku perhina diri dengan layani satu Nona Cilik pikir dia. Dia sudah maju beberapa tindak, atau mendadakan dan merandek, lantas dia kembali. Laut Tue, kau majukan lain orang saja, katanya pada si Tian Kong. Aku nanti maju di babak lainnya, si Ceng Chu tahu, Chung Chu itu tidak mau lawan satu Nona, maka ia serukan orang-orangnya, saudara yang mana yang mempunyai kegembiraan hati akan temani Nona kecil itu memain segera maju satu orang yang tubuhnya tinggi dan romannya gagah, mukanya putih, senjatanya sepasang poan keantit, gegaman mirip pit peranti menotok jalan darah. Dialah Cintong, Cucu dari Uye Sokpo, dia gemar pelesiran, dari itu dia ketarik sama si Nona Tia, yang romannya cantik manis dan menggiurkan. Dia maju sambil menyahuti seruannya si Tian Kong. Melihat orang yang maju itu, si Cucu bersenyum. Memang, di antara kita, Laut Pei adalah yang paling cocok katanya. Cintong hendak banggakan kepandainya, dia berlompat ke depan si Nona. Dia benar-benar bertubuh henteng, gesit sekali gerakannya. Dia pun telah pikir untuk bicara dengan Nona itu, untuk membuat senang hati si Nona. Tapi, baru saja ia menaruh kaki, atau tangannya Akiu telah bergerak, bambu di tangan kanannya sudah sambut ia dengan satu tusukan, yang arah dadanya. Dia satu ahli menotok jalan darah, sudah wajarnya dia gesit, akan tetapi sekejarang, dipapaki secara demikian, dia terkejut sekali, tidak ayah lagi, dia menangkis dengan poan keampit kiri. Tapi menyusul tangan kanannya itu, tangan kiri si Nona menusuk secara cepat luar biasa sampai, saking sibuk, cacu ini mesti tolong ngiri dengan jatuhkan tubuhnya untuk terus bergulingan di tanah, hingga kepalanya penuh debu, hingga dia keluarkan keringat dingin. Semua berandal dari saatang terperanjat, mereka tak menyangka Nona itu begitu muda tetapi demikian lihai, malah sinci dan ceng-ceng turut merasa heran juga, hingga kedua pemuda dan pemudi ini saling melirik. Cintong sudah berlompat bangun, akan layani pula Akiu, dengan begitu, keduanya sudah mulai bertempur, hingga tertampak lebih jauh, Nona Tia telah gunakan dua batang bambunya bagaikan tumbak, gegamannya itu lemas tetapi bisa dibikin kaku. Dalam tempo yang pendek, Cintong telah kena dibikin berpikir keras, sebab kadang-kadang ujung bambunya si Nona juga mencari jalan darahnya. Dia pun pikirkan apabila dia tak sanggup rubuhkan si Nona, bagaimana dengan nama besarnya di Soatang sebagai seorang cacu yang kesohor. Maka dalam sibuknya, dia bikin perlawanan dengan sungguh-sungguh. Akiu berkelahi secara luar biasa. Satu kali ia renggang dari lawan, dengan bambu kiri dia menekan tanah, lalu tubuhnya mencelat naik, berlompat ke arah musuh, bambu kanannya dari atas, menyerang turun, kapan serangannya ini gagal, bambu kanan itu diteruskan dibikin mengenai tanah, hingga di lain saat, tubuhnya mencelat naik pula, hingga sekarang ia bisa menyerang pula dengan tangan kiri. Tak tahu cintong, bagaimana dia harus layani penyerangan macam ini, karena sibuk, dia terpaksa menangkis saja sambil saban-saban mundur. Tetapi Akiu terus gesak dia, hingga dia jadi repot sekali dan berkhawatir dia tak dapat ketika, untuk balas menyerang. Dalam repotnya, tahu-tahu ujung bambu telah mengenai bahu kirinya, di bagian jalan darah kinceng hiat, maka tak ampun lagi, lengan kirinya jadi kaku, pelan keampitnya terlepas dari cekalan dan jatuh ke tanah, berbareng dengan itu, mukanya jadi bersembuh merah. Mau atau tidak, dia mesti mengaku kalah, dia mundur sambil tunduki kepala. Akiu antapkan lawan itu mundur, dia berniat undurkan diri, tapi segera ia tampak Taihao Liu bertindak menghampiri padanya, sambil jago dari Tian Li Utsiung itu terus berkata, Nona, tunggu dulu. Nona sungguh lihai, benar-benar, di bawahannya satu jenderal perang ternama, tidak ada serdadu yang lemah. Umpama kata Nona masih belum letih, aku suka main-main denganmu beberapa jurus. Bagaimana Akiu tertawa gembira? Sebenarnya aku belum memain sahutnya. Jikalau Tai Pehu Hendak berikan pengajaran kepadaku, itulah baik sekali. Pehu Hendak gunai senjata apa Taihang Liu tertawa. Orang tua layani anak kecil memain, mustahil aku mesti pakai gegaman katanya. Aku akan bertangan kosong. Hang Liu telah saksikan orang bertempur, ia terperanjat akan dapatkan Nona muda itu demikian lihai, hingga ia percaya, di sebelah si Nona, di pihaknya Nona ini, mesti ada. Lain-lain orang yang tak kurang lihainya, maka itu, dari sungkan turun tangan, dia pikir baik ia mendahului maju, akan rintangi Nona ini, asal dia telah dapati sebuah peti, urusan lainnya boleh lihat belakangan. Di pihak Cheng Tiopay, tiga orang hendak majukan diri, karena mereka kuatir si Nona menjadi terlalu lelah, akan tetapi Akiu besar nyalinya, dia beri tanda kepada tiga kawan itu sambil berkata, aku telah beri kata-kataku kepada Cai Pahu, maka itu, tiga orang itu terpaksa mundur pula. Ai Hao Liu bertindak dengan perlahan menghampirkan si Nona di tengah-tengah kalangan, sembari bertindak, dia telah kerahkan semangatnya, tenaga Hei Kang, maka di lain saat, mukanya yang tadinya putih lantas saja berubah menjadi bersemu dadu. Cheng Tiopay saksikan perubahan muka itu, dia gapekan putrinya, atas mana, sambil berlompat, Akiu hampiri seng ayah. Segera Cheng Tiopay bisiki gadisnya, siapa manggut-manggut, sesudah itu, si Nona kembali ke dalam kalangan, di depan Hao Liu, dia membungkuk, untuk memberi hormat. Habis itu, ia putar sepasang tumbak bambunya itu, untuk mengurung diri. Ia tidak segera menyerang. Dengan tindakan ayah sekali, Hao Liu dekati si Nona, lalu dengan sekonyong-konyong, ia menyerang. Akiu menangkis dengan pentang kedua tumbaknya, apabila ia sudah menarik pulang, lantas ia mulai dengan serangannya membalas, dimulai dengan tangan kanan, disusul sama tangan kiri, kemudian kedua batang bambu itu diteruskan, dipakai menyerang saling susul tak hentinya, ia mendesak bagaikan serangan badai. Di pihak Ceng Tiok Pei orang bertampik surat melihat kera berkelahinya pahlawan mereka. Ai Hao Liu berlaku tenang walaupun ia telah dicecar secara demikian, di lain bagian, mukanya jadi semakin merah dan semakin merah, hingga sinar merah itu sampai kepada batang lehernya, ia masih main maju saja, kedua tangannya bergerak-gerak menghalau sesuatu tusukan. Ia bertubuh besar dan tangguh, hatinya mantap, di sebelah ia ada satu nona muda, yang tubuhnya kecil langsing, yang sedang hunjuk ke gesitannya. Sin Ciei tonton pertempuran itu. Dia tua bangka tetapi dia sudi layani satu nona remaja, kemudian ia kata kepada Ceng Ceng, kawannya. Kau lihat, dia berniat turunkan tangan jahat, nanti aku tolong nona itu sahut Ceng Ceng. Sin Ciei tertawa. Dua-dua mereka hendak rampas harta kita, untuk apa tolongi dia ia tanya. Tapi nona itu manis, dia sangat simpati kata Ceng Ceng. Baik kita tolong dia, urusan di belakang, ada lain. To aku, pergi kau yang turun tangan Sin Ciei tertawa pula, ia manggut-manggut. Pertempuran masih berjalan, mukanya Hang Liu tetap merah, tapi cahaya merah itu sudah melulahan ke seluruh lengannya. Kalau sebentar cahaya merah itu sampai di tangannya, celakalah si nona, kata Sin Ciei pada kawannya. Dia berlaku tenang, dia telah pikir bagaimana harus bertindak. Akiu telah berhasil menotok atau menusuk Hang Liu, sampai beberapa kali, akan tetapi ia tidak peroleh hasil. Sebagaimana tadi ia lawan Cintong. Hang Liu tidak pedulikan serangan itu, ia tetap berlaku tenang, ia maju dengan perlahan, cuma setiap erakannya jadi makin berat dan makin berat. Di samping dia, pada Akiu pun terjadi perubahan karena ia ini sibuk sendirinya melihat serangan-serangannya yang tidak memberi hasil, walaupun ia bisa menusuk dengan tepat, hingga di lain saat, kegesitannya mulai berkurang, napasnya pun mulai memburu. Tia Cheng Tio pun telah perhatikan. Jalannya pertempuran. Akiu, kembali ia teriaki gadisnya. Aipu telah menang nona itu dengar kata, ia lantas putar tubuhnya, untuk mundur. Tetapi Tia Hang Liu desak ia. Setelah kau tusuk aku berulang-ulang, kau masih berniat menyikir dia membentak. Dia tetap bergerak ayal akan tetapi Akiu toh seperti kena dikurung, ia tak dapat terus mundur. Tangannya jago si Tai ini pun mulai merah sekarang. Cheng Tio ambil sebatang bambu dari tangannya satu orangnya, dia serukan, semua berhenti ju seru itu, si Tian Kong yang gerak di kipasnya, maju, untuk serang ketua Cheng Tio ini, malah dia arah jalan darah, hingga mau atau tidak, Cheng Tio mesti tangkis serangan mendadak ini. Malah ia mesti melayani terus, hingga ia tak bisa pecah tubuh, untuk tolongi putrinya. Ia tahu, orang sisi ini lihai, ia mesti waspada. Di pihak sana, Akiu sudah mandi keringat, bertetes-tetes, air keringat jatuh dari kepalanya, sedang kedua. Tangannya sangat repot memelah diri dari desakannya Hang Liu. Sekonyong-konyong saja Xin Chie menjerit-jerit bagaikan orang E dan Tolol, Aoyo. Tolong! Tolong dan kudanya kabur ke tengah kalangan, ke arah Tia Cheng Tio dan si Tian Kong, hingga mereka ini, mau atau tidak, mesti pisahkan diri. Xin Chie bercokol di atas kuda dengan tubuh mimbung, kedua tangannya dipakai memeluki leher kuda, agaknya ia seperti mau jatuh, akan tetapi, sesudah miring dan merosot ke bawah perut kuda, ia berhasil perbaiki diri, duduk pula di atas bebokong kudanya. Kuda itu sendiri terus berlarian, seperti lagi kalap. Kemudian binatang itu lari ke arah Akiu dan Hang Liu, hingga sekejap saja, dia telah pisahkan kedua orang yang lagi bertempur seru itu, malah sekarang, dia mau berhenti berlari-lari, berdiri di antara kedua musuh itu. Xin Chie lekas-lekas merosot turun dari kudanya. Sungguh berbahaya. Sungguh berbahaya ia ngoceh sendirinya. Inilah yang dibilang lolos dari kematian, eh, binatang, apakah benar kau mau ijiwanya majikanmu sementara itu? Dengan jengah, Akiu telah gunai kesempatan, untuk kembali ke dalam barisannya. Dalam keadaan seperti itu, Hau Liu tidak dapat kejar dia. Tapi Tia Cheng Tiok sendiri tidak mau berhenti sampai di situ. Si Ceo Chu, aku masih ingin belajar kenal dengan Im Yang Teo Siya Ia tantang pula si Tian Kong. Ya, ini pun untuk pertandingan peti terakhir sahut orang Sisi itu. Maka tak tempo lagi, keduanya bertempur pula. Tadi mereka bertempur sampai beberapa puluh jurus tanpa ada keputusannya, sekarang ini mereka cari keputusan itu. Maka keduanya bertarung dengan hebat sekali. Sepasang Toya Bambu O dari Tia Cheng Tiok ada panjang, permainan silatnya pun liehia, ia membuat lawannya dengan senjata kipasnya tak mampu dekati padanya. Tatkala itu matahari yang merah sudah mulai doyong ke barat, beberapa rombongan gawak, dengan suaranya yang berisik, mulai terbang pulang ke hutan. Setelah berjalan lagi beberapa puluh jurus, si Tian Kong mulai keteter, gerak-gerakan kakinya telah menjadi kacau. Aihau Liu lihat keadaan itu, ia lantas berseru, kedua pihak sama tangguhnya, keputusan menang dan kalah sukar diambil, maka itu peti ini baiklah dibagi dua saja dengan rata jus seru itu, Tia Cheng Tiok telah perdengarkan suara tawa yang panjang membarengi sapuan senjatanya yang istimewa itu. Atas serangan ke bawah itu, si Tian Kong apungi diri untuk berlompat menyingkir, akan tetapi Cheng Tiok berlaku sangat sebat, setelah gagal sapuan yang pertama, ia ulangi itu selagi lawannya belum sempat injak tanah, dari itu tak ampun lagi, sebelah kakinya lawan itu kena tersapu, tubuhnya menjadi limbung, lantas saja dia rubuh. Sesudah Cheng lawan jatuh, Tia Cheng Tiok tidak menyerang lebih jauh, dia malah tarik pulang senjatanya. Tapi si Tian Kong telah kertak gigi saking malu dan mendongkol, sambil rebah ia tekan pesawat rahasia pada kipasnya itu, yang ia tujukan ke bebokongnya si orang si. Tia, yang telah memutar tubuh, maka lima batang paku rahasia lantas menyerang ketua dari Cheng Tiok Tei itu tanpa dia ini ketahui atau sempat berkelit, hingga semua lima-limanya paku nancap di bebokongnya itu. Cheng Tiok kaget, apapula kapan ia rasai bebokongnya lantas ngilu dan baal, insyaf pada bahaya, ia segera menahan nafas, ia tak mau bicara, kemudian dengan satu lompatan, ia dekati lawannya itu yang curang, untuk totok dia dua kali dengan ujung galanya. Ia arah perut lawan, ia telah gunai sisa tenaganya, atas mana, si Tian Kong semaput seketika itu juga. Sejumlah berandal dari soatang kunus senjata mereka, mereka maju untuk tolongi ketua mereka, akan tetapi belum sampai mereka datang dekat, Tian Cheng Tiok sudah tak kuat pertahankan diri, di arubuh celentang. Hebat adalah kesudahan dari itu, sebab lima batang paku rahasia di bebokongnya mengenai tanah, hingga dia jadi tertumblas lebih dalam. Akyu lompat kepada ayahnya, untuk mengasih bangun. Melihat tubuhnya ketua mereka, yang tak ketahuan masih hidup atau sudah terbinasa, orang-orang Cheng Tiok Pei jadi kalap, tidak ayah lagi, mereka maju menyerang rombongan berandak dari soatang itu, hingga mereka jadi bertempur secara hebat dan kalut. Lekas suruh saudara-saudara itu berhenti bertempur serukan Tai Hau Li U kepada Hu Chao Chu dari Oke Hau Ukau, yang lengannya ia sambar. Tai Hau Ho Chao Chu menurut, ia perdengarkan terompeknya. Titah ini ditaati kawan-kawan, sekejap saja semua berandal dari soatang undurkan diri. Pihak Cheng Tiok Pei juga bunyikan pertandaan mereka, yang memikin anggauta-anggauta mereka mundur juga. Itulah Akiu, yang berikan tandanya, karena itu waktu, ia dapatkan ayahnya sudah sadar, hingga ia anggap, satu pertarungan kacau balau tidak ada faedahnya, sedang juga pihak sana sudah bunyikan terompet. Ai Hau Li U lantas majukan diri, akan berdiri di tengah-tengah kedua pihak. Baiklah kedua pihak jangan merusak perdamaian dia berseru. Mari kita mulai membagi bagian. Tentang perselisihan, kita akan damaikan secara perlahan-lahan. Tem Ha O O Chao Chu segera perdengarkan suaranya, peti terakhir ini ada bagian kami muka tebal berseru pihak Cheng Tiok Pei. Sudah kalah bertempur, masih berlaku curang. Apakah ini namanya satu enghiong kedua pihak lantah saling damrat, lalu akhirnya mereka hunus pula senjata masing-masing. Baiklah, peti itu dibuka, isinya dibagi rata lagi-lagi Tai Hau Li U berseru. Atas itu, orang-orang kedua pihak hendak maju berbareng. Tunggu dulu Aki U berseru. Peti yang kedelapan akulah yang menangkan akan tetapi aku tak inginkan itu, aku hendak hadiahkan kepada itu cuan tetamu. Aku larang siapa juga rabat peti itu eh, kenapa begitu tanya Tai Hau Li U? Apabila kodanya dia itu tidak binal, pasti aku telah rubuh di tangan kau, Aipau, sahut si nona. Maka hendak aku menghadiahkannya kepadanya. Aihang Li U tertawa. Nyata kau kenal budi kebaikan kata dia. Baik, kau ambillah itu. Ingat, semua peti sudah ada tandanya, jangan salah ambil selagi orang hendak angkut peti-peti, mendadak sinjia berseru, Hai, cuan-tuan, kamu hendak perbuat apa demikian suaranya? Akiu tertawa cekikikan. Eh, kau masih belum tahu katanya. Kita hendak angkut peti-peti itu oh, begitu kata sinjia. Tak sanggup aku terima budi kebaikan itu. Kamu lihat sendiri, aku telah sewa kereta yang besar untuk mengangkutnya, tetapi kita bukannya hendak tolongi kau mengangkutnya, kata Akiu, yang tertawa pula. Kita hendak mengangkut untuk kita sendiri, Hei, inilah aneh seru sinjia. Peti ini toh kepunyaanku, lalu terdengar ejekannya seorang soatang, ini anak muda bangsawan cuma kenal gegares, buat apa dia banyak omong dan dia maju, untuk angkat peti yang menjadi badiannya. Eh, tunggu dulu sinjia menjegah. Tak dapat kau ambil ini, ia terus loncat naik ke kakinya digeraki, orang terpelanting rubuh. Ia pun tolong tubuhnya sendiri terpelanting dari atas peti. Atas peti itu, ketika sebelah itu, yang tubuhnya besar, lantas menjerit-jerit, tolong limbung, seperti yang hendak. Akiu sangka orang ini sembrono, dia lompat maju untuk sambar tangan orang, guna ditarik, dan cegah dia itu jatuh, separuh mengomeli, dia kata, Ah, kau sangat sembrono, kawanan berandal menyangka pemuda ini benar-benar sembrono, bahwa tendangannya tadi bukan disengaja, dari itu, mereka hendak maju pula, guna ambil peti bagian mereka masing-masing. Sabar, sabar sinjia berseru pula, seraya iaulapulapkan kedua tangannya. Cuan-cuan hendak ambil semua petiku ini, hendak diangkut ke manakah kami hendak bawa pulang masing-masing, jawab Akiu. Habis, bagaimana dengan aku tanya sinjia pula, dengan sikapnya tolol-tololan. Hai, mengapa kau begini bodoh kata si nona sambil tertawa. Baiklah kau lekas berangkat pulang, jangan kau mencoba antari jiwamu di sini, kau benar juga, jawab sinjia seraya manggut. Baiklah, aku nanti bawa pulang sepuluh petiku ini, tapi sikapnya ini membuat gelesar orang yang tadi ia kena tendang. Kau pergilah dia membentak seraya dia tolak pundaknya si pemuda. Tapi, belum dia tutup mulutnya, atau tahu-tahu bebokongnya telah kena di jambak sinjia, dengan satu semparan saja, tubuhnya terlempar ke atas sebuah pohon, hingga dia mesti rangkul cabang-cabang pohon itu apabila ia tak ingin terjatuh. Saking ketakutan, dia lantas menjerit-jerit. Baru sekarang semua penjahat melongot, karena nyatanya, pemuda tolol itu berkepandayan tinggi. Ketika itu, Tia Cheng Tio telah sadar benar-benar, ia insya lukannya hebat, maka ia sudah pikir untuk angkat kaki dengan bawa peti-peti bahagian pihaknya sendiri, akan tetapi kapan dia saksikan liahainya si anak muda, ia terperanjat. Mari ia panggil Akiu, gadisnya, kepada siapa ia terus berbisik. Jangan pandang enteng pada dia itu, kawas padalah, Akiu Manggut. Ia pun memang merasa heran. Segera setelah itu, terdengar suaranya si anak muda, kamu kedua pihak sudah berkelahi setengah harian. Kamu perebuti petiku, di atas itu kamu tuliskan tanda huruf-huruf, maka sekarang hendak aku hapuskan semua tanda itu sambil tertawa besar. Pemuda ini sambar satu orang yang berdiri paling dekat dengan dia, dia tekan jalan darah orang hingga orang itu menjadi mati kutunya, dari itu dengan gampang ia angkat melintang tubuhnya, buat di bawah jalan mengitari semua petinya, buat pakai tubuh atau bajunya untuk menghilangkan semua coretan huruf-huruf di atas peti, kemudian dengan kedua tangannya, ia lemparkan tubuh itu ke atas pohon. Kawanan dari Soatang menjadi gusar, mereka maju, akan serang anak muda ini, akan tetapi si anak muda dengan sabar layani mereka, tidak peduli ia bertangan kosong, tujuh atau delapan penyerangnya dengan gampang kena dibikin terpelanting rubuh. Setelah ini, semua penyerang mundur sendirinya. Sebab dua-dua si Tian Kong dan Tia Cheng Tio terluka parah, mereka lantas hadapi Tai Hang Liu. Kiranya cuan satu ahli silat kata ketua dari Tian Liu Chung akhirnya. Apakah cuan su diberitahukan aku si dan namamu dan kau murid siapa aku si wan dan guruku ong li su ong lo suhu, sahut sin chie. Guruku itu ahli urusan kitab-kitab dan ia paling faham kedua kitab li kye dan cu ciu. Ada lagi satu guruku ialah li lo suhu yang biasa ajarkan aku ilmu karang-mengarang, cukup memotong tai hang li u. Sekarang ini bukan waktunya bicara tentang pelbagai kitab dan ilmu mengarang. Sekarang sebutkan saja tentang gurumu, supaya kalau kita mempunyai hubungan satu sama lain, kita mesti hormati persahabatan, itulah bagus sekali kata sin chie dengan cepat. Sekarang sudah tidak siang lagi, silakan, silakan. Kami hendak berangkat, hau ceo cu dari set pakong tidak sabaran, mendengar ocehan si anak muda, ia ayun goloknya yang besar, dipakai menabas anak muda ini. Ia telah menyerang dengan hang sao pehap atau angin menyapu daun rusak. Sin chie berkelit untuk serangan itu, golok lewat di sampingnya di mana tai hang li u berdiri, hingga ketua dari chian li u chun ini yang terbabat, akan tetapi orang shi tai ini li hai, dengan gunai dua jari tangannya, telunjuk dan tengah, dia jepit bebokong golok, dia menahan, lantas bacokan itu berhenti sendirinya. Mukanya hau ceo cu menjadi merah, tetapi si orang shi tai ini cuma bersenyum, terus saja dia menoleh kepada sin chie dan kata, dengan kepandaianku ini, bukankah ada harganya untuk aku mendapati salah satu petimu apakah namanya kepandaianku ini? tanya sin chie. Inilah ilmu silat kepiting menjepit, sahut hang li u. Jikalau kau pun mengerti ilmu silat ini, baru aku taklu kepadamu, apa sih cepit kepiting, cepit kura-kura? Belum pernah aku lihat ujar si anak muda. Ai hang li u jadi gusar. Bukankah aku telah jepit golok yang lagi menyambar tanyanya? Apakah kau buta melek oh? Begitu jawab sin chie dengan tenang. Tapi kamu berdua bersekongkol, apa anehnya? Adik ceng, mari. Mari kita main-main sebentar. Ceng-ceng tertawa geli, ia jumput sebatang golok, yang terletak di tanah, lalu ia mengancam hendak membacok si anak muda, ketika golok dikasih turun, ia sengaja turunkan ayal-ayalan, hingga secara gampang saja, sin chie bisa tanggapi itu, atas mana kawan itu berpura-pura kerahkan tenaga, untuk merontak, buat loloskan golok dari jepitan, tapi walaupun sampai ia berjingkrakan, golok masih tak dapat diloloskan. Akiu tertawa melihat dua orang itu permainkan Tsai Hau Liu, ia anggap pemandangan itu lucu. Malah kedua pihak berandal turut tertawa juga, suara mereka riung rendah. Bukan kepalang mendongkolnya Tsai Hau Liu yang dua anak muda berani permainkan ia secara demikian, ia juga dibuat bahan lelucon, maka dengan tiba-tiba ia sambar golok besar di tangannya Hau Cucu dari set pakong, untuk angsurkan itu kepada si anak muda sambil terus menantang, nah, kau cobalah bacok aku, pasti kali ini aku tidak berkongkol. Baik, aku nanti bacok kasih si ye jawab. Tapi ingat, apabila aku bunuh orang sampai mati, tak usah aku ganti jiwa baik. Hati-hatilah, golok datang berseru sinci ye, yang terus saja putar tangannya untuk membabat dengan tiba-tiba. Hau Liu bertambah besar, ia lupa segala apa. Siapa juga yang terbinasa, dia tak usah diganti jiwanya, ia berikan perkataannya. Ai Hau Liu kaget bukan main, ia tak mengira golok bisa dipakai menyerang secara demikian, walau ia sangat awas dan gesit dan bisa berkelit, tidak urung ia masih kalah sebat, hanya untung bagi ia, yang terbabat kutung adalah kopiahnya saja. Oleh karena anggap pemandangan itu lucu, semua berandal tertawa berkakakan. Sinci ye pun tertawa. Mana cepit kura-kuramu? Eh, cingkong kepiting, pemuda ini tidak cuma tertawa, tapi juga menanya, hanya belum sampai dia menutup mulutnya atau dia telah menyerang pula, kali ini bacokannya dari atas turun ke bawah. Hau Liu berkelit sambil berlompat, tapi ia masih kurang gesit, karena sesampainya di bawah, goloknya disimpangkan sedikit, hingga sebagai kesudahan, selesepatunya kena terpapas kutung, hingga karenanya, ia kaget berbareng gusar. Aku mengerti sekarang berseru Sinci ye. Terlalu tinggi salah, terlalu rendah salah juga, dan terlalu cepat pun kau. Gagal. Baiklah, aku akan menyerang di sama tengah, dengan perlahan, dan benar-benar ia membacok pula, dengan perlahan, seperti cengkeng tadi. Hau Liu sodorkan tangannya yang kiri, untuk jetik gelolok itu, selagi berbuat demikian, dia memikir akan gunai tangan kanannya, untuk membarengi menyerang dengan cepat, supaya ia bisa ajar adat kepada anak muda ini. Akan tetapi dia berpikir demikian, orang lain juga berpikir lain. Di saat geloloknya hampir dijepit, dengan mendadak saja Sinci ye balik geloloknya bagian yang tajam lalu ia menarik, maka tidak ampun lagi, dua jari tangannya orang Shittai ini kena tergurat, darahnya lantas mengucur, coba dia tidak cepat menarik pulang, dua jarinya itu tentulah bakal sapat kutung. Bagus Akiu berseru sambil tepuk tangan. Tikus membentak Hang Liu saking gusar. Kau berani main-main dengan ku Sinci ye tidak menjawab, hanya dia lemparkan golok di tangannya itu. Tapi dia melempar ke arah pohon, di mana tadi dia lemparkan orang, orang itu lagi pegangi satu cabang, untuk meroyot turun, tepat sekali, golok itu mengenai cabang tersebut, hingga cabang itu kutung, hingga karenanya, orang itu jadi jatuh terguling. Semua orang kaget dan kagum, suara mereka berisik. Selagi begitu, Sinci ye hampirkan petinya, untuk dilemparkan, satu persatu dan disusun, maka di lain saat, semua peti telah merupakan satu tumpukan tinggi beberapa tumba. Aku suka main-main denganmu tetapi hatiku tidak tenteram, katanya kepada Tai Hang Liu. Kamu semua bangsa-bangsat, aku hendak cegah kamu selagi aku berkelahi, nanti kamu rampas peti ini lantas saja ia lompat naik ke atas susunan peti itu, dari mana sambil memandang ke bawah, ia menantang, mari naik, di sini kita main-main. Sampai jumpa di sini.